Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yuli Dwi Cahyanti Kelas TI3B dari Politeknik Negeri Malang Ingin menjelaskan mengenai hasil UTS Untuk semester ini Oke sebelumnya Apa itu Yang akan saya gunakan yaitu Saya menggunakan Redux To do Dan juga saya Memakai router Untuk berpindah Router ini sendiri adalah Proses pemetaan Antara sebuah URL Kedalam sebuah halaman Yang terdapat konten UI User interface sesuai dengan URL Yang dihujung Untuk Mengaplikasikannya Kita harus menginstall Terlebih dahulu React routernya Yaitu NPM React Router DOM Ini dilakukan setelah kita membuat Folder reactnya Untuk selanjutnya Karena kita akan memakai Web yang statis Jadi kita memakai hash router Untuk redux sendiri Redux itu adalah Predictable state container Untuk javascript Redux membantu Untuk membuat aplikasi Dengan efisien Dan menjaga konsistensi Pada environment yang berbeda Seperti pada Client server Dan native Serta mudah untuk melakukan testingnya Untuk detail diagramnya Seperti ini Reduxer Sendiri adalah Sebuah fungsi Yang digunakan untuk Mengembalikan data Untuk Action Action adalah plane Plane dari javascript object Yang memberitahukan Reduxer Fungsi ini Untuk memodifikasi data Saratnya Dari action adalah Harus sebuah Harus memiliki Type property State sendiri adalah Data dari sebuah aplikasi Yang digunakan Misalnya sebuah Inputan field Data list Gambar Atau yang lainnya Untuk stoke Apa sih Hasil dari OTS ini Ini adalah merupakan Sebuah web To do Simple web To do Ini masih Ini adalah Berupa Gambaran ya Bukan berupa Fungsi Selanjutnya Ini adalah Link home Link Ini what to do Adalah Apa yang Dapat kita lakukan Misal ini adalah Sebuah platform Untuk Streaming Sebuah movie Ini untuk Musik Membaca Ini adalah E-commerce Ini adalah Sebuah platform Pendidikan Ruang guru Dan ini adalah Platform Untuk Konsultan Secara online Untuk fungsinya Jika kita Mengklik Tombol Go to view Kita akan Diarahkan Kesini Ini adalah Fungsi Terima kasih Telah Menggunakan To do Ini untuk Digunakan Button Yang digunakan Untuk kembali Ke halaman Home Jika kita Klik To do Akan Kembali Ke To do Selanjutnya Adalah In your list Your list Disini berisi Sebuah To do Jika kita Masukkan UTS UTS BPL To do Lalu Masukkan UTS SPK Jika kita Tombol All Ini Semua Akan Memunculkan Misal Misal Kita Telah Mengerjakan TSPBF Nya Kita Tertulis Komplit Jadi Di Komplit Akan Masuk Untuk Yang aktif Atau Yang belum Diselesaikan Adalah Ini Ini adalah Action Untuk Menghapus Menghapus Studio Jadi Kalau kita Hapus Hilang Komplit Masih Sudah Selesai Kita Hapus Oke Seperti Itu Tadi Untuk Tampilan Untuk Tuduh Selanjutnya Ada link Contact Contact Ini Berisi Data Diri Nama Nama Ini Dijayanti Seperti Ini Ini adalah Link Untuk Mengirim Sebuah Pesan Seperti Ini Ini adalah Contact 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 Saya Oke Pertama Sebelum Membuat React Redux Hal Yang harus Kita Lakukan Pertama Kali Adalah Membuat Suatu App React Untuk Saya Sendiri Saya Namakan Milica Middle Score UTS Setelah Itu Kita Harus Low Install React Redux Dan React Router Selanjutnya Dibuatkan Folder Dalam SRAC Yaitu Action Container Dan Reduxer 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 Sediri Tadi Dijelaskan Berfungsi Untuk Membalikan Data Isi Seperti Ini Filter Reduxer 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 Nantinya Fungsi Aging Fungsi Untuk Menjalankan Tudo Setelah Kita Lakukan Lalu Kita Buat Sebuah Action Action Ini Digunakan Untuk Memodifikasi Apakah Reduxer berjalan atau tidak ini adalah fungsi yang digunakan untuk menambahkan menghapus dan ini untuk peralihan dan ini adalah filternya untuk tabnya ini adalah objek yang dipanggil yang akan digunakan nantinya sedangkan kontainer sendiri create2do ini berupa state yang digunakan untuk menampilkan atau dan juga inputan untuk untuk 2do nantinya untuk tabnya ini adalah grupa store yang digunakan untuk mengumpulkan dari traducer dan state nya setelah kita membuat folder-folder ini terus kita inputkan gambar-gambar yang akan kita gunakan sebagai pengisi di word nya selanjutnya kita harus pengisi index.js untuk index.js nya berupa importan dari react react.dom react.reduk dan sebagainya untuk objeknya kita masukkan store lalu untuk router nya kita alihkan ke app app.js untuk app.js ini berisi untuk tampilannya tampilan dari webnya pertama untuk fungsi out example ini berisi sebuah navigasi link navbar berupa home what's to do your list and contact me selanjutnya ini adalah route nya route yang digunakan untuk berpindah berupa home to do list contact dan private private ini yang digunakan untuk menjalankan fake authorization what's to do seperti ini tadi kalau kita klik go to view back to home ini adalah fake authorization ini juga seperti ini oke selanjutnya ini adalah fake authorization authorization nya ini authentication button nya tadi yang memunculkan thank you for using baduis dan ada button fake to home seperti ini seperti ini oke private route ini fungsinya yang dijalankan untuk fungsi home page ini adalah yang mengatasi halaman home nya ini berupa gambar ya ini home nya berupa gambar ini bukan sebuah fungsi jadi ini hanya gambar saja protective page tadi untuk to do page nya ini adalah mengatasi tampilan ada what to do jadi ini berupa card berupa card selanjutnya ada fungsi list page list page ini your list yang memiliki fungsi to do yang telah dilakukan tadi untuk kontak page nya kontak page berisi kontak seperti ini adalah kontak ini bisa di klip bisa mengarah ke github twitter ataupun facebook seperti itu untuk yang lainnya itu apg.jss adalah yang untuk mengatasi style style ini oris karena pasal yang mengatasi tadi kontainer 1 kontainer 1 kontainer 1 ini backgroundnya bisa kita ubah menjadi hijau 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 kuningan lalu kita sip maka berubah menjadi hijau dan mengatasi untuk style style nya jadi style nya oke terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya mohon maaf bila ada kesalahan dari saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati